Intro Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membantah tudingan kualitas udara Jakarta terburuk di dunia Senin 20 Juni 2022, Siti Nurbaya Bakar menyebut data di situs Air Quality Index yang menyatakan kualitas udara di Jakarta terburuk di dunia berbeda dengan indikator yang digunakan Kementerian LHK Jika di IQ Index, Jakarta yang terburuk berdasarkan data di Kementerian LHK Indonesia Jakarta berada di peringkat 44 dunia Dan di dalam analisisnya dirjen kami, kita itu nomor 44 Bukannya nomor sekian itu, tapi saya tetap monitor aja Buat kita sebenarnya yang paling penting kan harus dijaga aja Kalau data kan hanya indikator aja Ada upaya-upaya lain nggak boleh dilakukan oleh saya Pak? Kalau itu mah udah pasti kan berbagai kebijakan kan Memang pada dasarnya kalau lingkungan dan kehutanan dan internasional basis sekarang sih Dimensinya Kencemalan lingkungan Biodiversity Biodiversity Dan climate change Jadi ya itu pasti dijaga aja Melansin dari situs IQ Index Kualitas udara Jakarta pada Selasa 21 Juni 2022 pukul 8 pagi Mencapai angka 153 Kualitas udara Jakarta termasuk dalam kategori tidak sehat Karena konsentrasi polutan utama Atau PM25 mencapai 59 mikrogram per meter kubik Lebih besar dari standar WHO Yang menetapkan maksimal 5 mikrogram per meter kubik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih